Hai 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 assalamualaikum semuanya selamat pagi selamat beraktivitas kembali hari ini aku mau ngasih tahu kesibukan aku di pagi hari ya teman-teman di pagi hari itu dimana aku harus menyiapkan sarapan bersih dan siap-siap rangkat kerja juga ngantar anak sekolah kalau kalian gimana teman-teman jadi hari ini aku juga belum mau eh belum tahu mau masak apa karena kemarin aku enggak belanja karena sebenarnya sih kalau aku sama suami kalau sarapan itu seadanya kalau di kulkas ada telur ya aku masak telur misalnya seperti itu tapi karena nanti sebentar lagi Om Joko datang karena karena setiap dua hari sekali itu Om Joko datang jadi aku berencana nanti mau belanja di Om Joko teman-teman enggak taulah nanti dapatnya apa ini aku masak nasi dulu nah karena pagi itu kan harus semuanya serba cepat jadi aku masak nasinya itu aku masak di kompor dulu baru aku masukkan ke Magikom kalau udah mendidih aku masak masukkan ke Magikom jadi seperti itu biar cepat mateng karena aku kan apa-apa semua serba sendiri jadi ya yang cepat-cepat ajalah dan ini aku beres ya tiang tadi malam aku tuh nyuci piring tadi malam ini nyuci nyuci apa-apa serba yang tadi malam nyuciin baru aku beresin pagi-pagi kan nunggu kering juga ya teman-teman Oh ya teman-teman sedikit cerita ini teman-teman jadi ini aku tuh sedih sangat sedih ini bawah kitchen setnya aku tuh rusak gara-gara lembab kena air jadikan pinggir rumah aku tuh belum dulunya belum aku plaster jadi belum dielus itulah jadi masih bata itu nah kalau ada air kan meresap jadi kitchen setnya yang rusak jadi aku sedih banget ini tempat up tempat piring tempat apa itu tuh jadi rusak semuanya aku jadi bingung mau naruh dimana jadi kadang karena ya untung aja sih untung aja aku masih bertiga ya maksudnya aku anak dan suami jadi barang-barangnya nggak terlalu banyak jadi ya sementara ditaruh ya seadanya kadang di situ tuh di atas deket kompor ada itu ada apa tuh namanya mangkok juga masih aku taruh disitu karena bingung juga kalau yang atas-atas aku nggak berani ngasih beban yang banyak yang berat-berat itu nggak berani takutnya ngambrol gitu ya doain aku temen-temen ya mudah-mudahan aku bisa benerin kitchen set aku yang bawah biar rapi semuanya kalau aku mau naruh apa-apa gitu ini juga sambil nunggu anak bangun ya anak tuh kalau mau sekolah kadang susah banget bangunnya tapi itu suami aku suruh bangunin gimana ya sebenarnya dulu-dulunya kalau aku bangun pagi gitu kan subuh-subuh anak aku tuh udah bangun ikut bangun tapi karena mungkin kegiatannya dia tuh udah banyak main dan sebagainya ya jadi ngerasa capek nah kalau suami itu kalau bangunin dia nyetel TV kesukaan si anak agak keras biar si anak mau berangkat mau berangkat bangun masuknya nah itu kayaknya udah bangun jadi aku nemuin dia dulu sebenarnya sambil nyapu nah tuh dia masih males-malesan sambil nonton TV pasti dia tuh sambil nonton TV lanjut aku mau nyapu-nyapu dulu ini karpet juga harus disapu ya teman-teman Oh ya aku kalau nyapu ngepel kalau nyapu tuh setiap hari ya setiap hari pagi pagi dan sore tapi kalau ngepel aku ngepelnya dua hari sekali karena capek kalau setiap hari dulu pas waktu anak belum sekolah aku setiap hari pasti ngepel karena kan nggak ada nggak ada tanggungan anak mau sekolah ya jadi masih bisa mengatur waktu ini tapi karena badan aku juga capek malam nge-vlog dan nyetrika dan sebagainya jadi ini cuman nyapu aja dan ngepelnya dua hari sekali kalau kalian gimana teman-teman padahal rumah ya ini kan setiap hari ditinggal jadikan kalau di rumah tuh cuman cuma malam banyaknya tapi kok rasanya kayaknya rumah kotor terus iya sih kalau siang anak pasti di rumah sama bahinya sama kakungnya juga ada padenya padenya ngurusin si burung tuh karena suami aku kan menernak burung murai teman-teman jadi kita ke semuanya itu kayak dilakuin semuanya ya karena emang ya si suami kerja jualan pagi gitu di pasar jualan pulsa teman-teman ya HP second dan sebagainya juga sambil ada sambilan juga lah ada sambilan juga menernak burung jual motor bekas juga HP bekas juga gitu doain ya semoga aku dan suami punya usaha yang tetap dan tidak ngontrak teman-teman nah sedangkan aku masih kerja di apa ya toko alat tulis X nah aku belum mau menyebutkan namanya teman-teman sebenarnya aku udah pingin risen sih tapi risennya nunggu dulu nunggu sebentar kita udah punya usaha punya usaha sendiri nggak ngontrak dan sebagainya Insya Allah fokus ke usaha sendiri gitu tapi ya sabar kayak gitu juga butuh dana dan yang pasti itu dana itu kan nggak sedikit pasti banyak jadi ya kita nabung dulu doain ya teman-teman ini aku lanjut lanjut lagi buat nyapu halaman ya ini halaman aku tuh cuman segitu Alhamdulillah jangan cuman segitu ya ini udah Alhamdulillah aku udah punya rumah sendiri dan meskipun halamannya kecil ini depan itu udah punya tetangga tapi orangnya lagi di luar negeri teman-teman ini aku punya banyak bunga-bunga itu di samping kanan kiri tapi disiramnya setiap sore kalau aku kalau ini nggak aku siram karena nanti ininya becek sih sebenarnya becek aku nggak suka kalau pagi-pagi becek gitu jadi sore aja kalau sore kan jarang ada apa orang masuk keluar masuk rumah gitu jadi nggak begitu becek ini selesai nyapu aku mau ngepel karena ini terasnya agak kotor jadi aku pel dulu sebentar dalamnya nggak usahlah besok aja dalamnya besok aja kita ngepel jadi teman-teman depan rumah aku itu ada sungai kecil jadi ini aku basahin di sana aku cuci di sungai itu jadi cepet ini karena teras aku cuman sedikit teman-teman cuman berapa meter doang tapi ya disyukuri daripada kan daripada belum punya rumah gitu kan aku doain kalian yang belum punya rumah dan belum eh masih ngontrak masih ikut ibu mertua aku doain kalian segera mempunyai rumah ya Oh ya ini nasinya udah mendidih aku masukkan dulu ke majikom dan itu kayaknya sih Om Joko nya udah datang jadi aku lanjut mau belanja teman-teman ah kali ini aku mau belanja apa ya mau masak apa ya masih bingung nih di kepala-kepalaku nah ini dia Om Joko nya beneran udah datang ini Om Joko kalau datang itu jam setengah tujuh teman-teman akhirnya aku dapat ganggung sama tempe aku mau masak cepat aja ganggung sama goreng tempe aja teman-teman kalau si anak lah aku mau masakin sok brokoli sama telur puyuh itu mau mandi disuruh mandi itu sama si papanya agak cemberut karena pinginnya tuh dia masih di rumah belum mau berangkat sekolah lanjut teman-teman dan aku mau bikin teh dulu buat suami nih pagi-pagi harus niapin teh hari biasanya ada gorengan tapi karena aku tadi enggak beli enggak beli gorengan jadi ya udahlah bikin teh aja itu masih ada roti jadi makan sama roti aja ngeteh sama roti teman-teman nah jadikan kalau pagi kan aku pasti bersih-bersih dan masak nah kalau si anak dimandiin sama suami jadi suami bantuinnya tuh kalau pagi mandiin anak jadi kadang suami tuh bilang sama aku kamu nggak pernah mandiin anak ya ya emang gimana aku mandiinnya kalau waktu aku libur karena emang gimana ya pagi repotnya kayak apa sih kalau ibu-ibu itu tapi Alhamdulillah suami aku nggak pernah yang namanya marah gara-gara aku enggak enggak apa enggak mandiin anak itu nggak pernah marah Alhamdulillah dia mengerti kadang dia juga bantuin aku nyapu gitu kalau aku bener-bener lagi repot gitu dia bantu nyapu meskipun suami hanya membantu nyapu atau mandiin anak itu udah bener-bener aku udah seneng banget berarti kan suami aku aku perhatian sama aku gitu kalau suami kalian gimana teman-teman lanjut aku mau motong-motong tempe dulu ya ini aku mau mau bikin tempe pecai kalian tahu enggak tempe pecai itu apa tempe pecai itu biasanya bumbunya cuman bawang sama garam doang nah itu namanya tempe pecai nah tapi aku enggak mau ngulak-ngulak jadi aku pakai bumbu racik aja dulu sebelum aku nikah tuh kayaknya kalau jadi ibu-ibu enggak seberat ini enggak se repot ini tapi ternyata setelah punya anak repotnya masya Allah tapi alhamdulillah disyukuri aja karena banyak yang disana orang-orang yang lebih dari saya maksudnya kayak ninggalin anak kerja jauh gitu kan demi demi memperbaiki perekonomian keluarga gitu tapi alhamdulillah karena saya kerjanya cuman deket deket dari rumah jadi ya aku syukuri aja ini lanjut aku mau potong kangkungnya ya potong-potong karena aku nggak nggak mau kelamaan jadi potong aja lanjut aku mau cuci ini kangkungnya lanjut aku mau masak teman-teman ini sampai kompor tiga ku nyalain semuanya ya biar cepat selesai ini yang satu kompor kecil aku buat masak sob yang sebelah kanan buat masak air yang sebelah kiri mau buat masak kangkungnya ini aku tumis bumbu sobnya dulu lanjut aku masukin ke sobnya nah tadi aku cuman isi sobnya cuman wortel telur puyuh sama brokoli karena itu yang paling disukai sama anak ini aku lagi ngupas telur puyuhnya dulu tadi aku juga udah potong-potong wortel sama cabai buat si kangkungnya jadi emang emang harus gini ibu-ibu jadi harus kanan kiri semua harus ada harus cepat dulu aku belum bisa yang namanya nyambi seperti ini kalau poso cowoknya itu nyambi nyambi kanan kiri semuanya harus ada ini brokolinya aku rendam pakai air panas sedikit ya jadi biar apa bakterinya hilang lah intinya seperti itu ini segala anak minta mainan di kamar mandi minta diambilin sendok dan sebagainya tapi aku emang larang ya karena emang udah siang jadi nggak boleh mainan karena nanti ada waktu main sendiri pagi harus emang harus buat beres-beres semuanya buat siap-siap semuanya jadi nggak ada main paling nonton TV sebentar sih kalau kita kalau anak aku tuh kalau sama aku kadang nggak mau dengerin ya kalau sama ibu biasanya seperti itu tapi kalau sama si bapaknya pasti dia langsung nurut adil udah ayo selesai gitu tuh dia langsung mau kalau sama si papanya tapi kalau sama si mamanya nggak mau susah dia pasti ngelawan ini itu dan sebagainya ini ini lanjut aku mau lanjutin masukin si kangkungnya tadi aku udah numis bumbunya ya teman-teman aku ini pakai bawang merah bawang putih cabe terus aku pakai udang rebon kalau bahasa jawanya itu apa ya namanya ya larong ya kalau di kampung aku namanya larong tapi sini udang rebon udang yang kecil-kecil banget itu loh jadi enak jadi aku tambahin juga sama saori teman-teman aku emang suka sekali sama bubu saori tuh anaknya tuh mau kalau udah sama si papanya tuh udah mau selesai mau cepet selesainya gitu ah rempong banget ya ternyata kalau jadi ibu-ibu itu ini dipercepat aja ya teman-teman karena emang harus cepat sih bukan dipercepat ya ini aku kasih penyedap rasa sedikit garam juga biar ada rasa asinnya dan jangan lupa kita tes rasa tes rasanya udah enak apa belum tapi pasti enak kalau ini mah ini suami segala mau cari apa teman-teman pakai nyari roll on dianya nah masih dikasih hadiah pagi-pagi kalau kalian gimana kadang juga dia kalau bangun tidur tuh tiba-tiba meluk aku dari belakang ya namanya udah suami istri apapun ya nggak apa-apa ya yang penting yang jangan yang tidak-tidak ya lanjut ini udah selesai aku masukkan ke piring sajinya kangunnya udah matang teman-teman lanjut aku mau goreng tempenya tapi ini sopnya si anak belum matang ya namanya juga anak meskipun udah mau selesai juga tapi belum mau keluar kamar mandi itu si suami bersin-bersin karena jarak antara dapur sama kamar mandi emang cuman sini dan situ ya jadi jadi bersin-bersin maafkan aku pak suami nah itu anak udah mau selesai dan digantiin baju sama suami ini goreng tempenya kulanjutin dan ini sopnya aku tambahin garam dan sama lada ya tadi cuman aku pakai bawang bawang bumunya pakai bawang geprek doang sama gak sama lada sama garam doang ya dan sama penyedap rasa jangan lupa biar nggak hambar teman-teman ya waktu membalik-balik tempenya biar nggak gosong ya teman-teman ya ternyata kayaknya tuh pekerjaan rumah itu kayaknya tidak ada selesainya kayaknya ada terus nah itu suami lagi makain baju si anak alhamdulillah tuh kalau udah sama papanya itu kayaknya gampang banget kalau namanya anak itu disuruh ini itu tuh cepet tapi kalau sama mamanya drama dulu yang nangis dulu yang nggak mau dulu yang lari dulu dan sebagainya dulu ah sampai pusing kalau sama mamanya itu dan lanjut lagi ini tempenya udah mateng kita angkat langsung kita sisihkan dulu ya teman-teman lanjut buat sopnya nunggu mateng tes rasa si sopnya dan siap buat diangkat ini karena udah mateng udah enggak enak angkat ya dan aku masukkan ke mangkok ya teman-teman dan tada udah selesai menu sederhana aku kali ini di pagi ini dan kita siap-siap buat sarapan bertiga jadi kita bertiga itu kalau mau kemana-mana emang harus sarapan diwajibkan sarapan terlebih dulu ya terlebih dahulu ya jadi meskipun kesiangan dan meskipun waktunya mepet dan seadanya makan itu tetap harus sarapan pagi karena bagi aku sarapan pagi itu penting karena aku tuh pernah sakit ya sering umat-umatan lah malah sering kumat itu yang namanya asam lambung jadi jangan sampai anak sama suami aku kena jadi harus harapan pagi itu harus wajib pokoknya buat kalian dan juga jangan sampai lupa ya kalau mau beraktivitas jangan lupa sarapan terlebih dahulu selamat makan ini aku sama suami pasti ngobrol-ngobrol dulu meskipun ngobrolnya ya ya emang harus ada ngobrol ya ini Alhamdulillah anak aku juga kalau makan aku masak sayur itu dia suka Alhamdulillah makannya juga banyak padahal dulu anak aku tuh susah banget makan sampai aku kasih temu lawak sama madu jadi dia mulai makannya tuh jadi lahap lagi lah intinya lanjut ini aku sambil ambilin kaos kaki makain kaos kaki anak karena dia lagi fokus sama si tv-nya soalnya kalau nggak sambil lihat tv itu kesukaan dia dia makannya agak nanti dulu mah nanti dulu mah nanti dulu mah itu juga suami Alhamdulillah makannya lahap padahal dia kalau sama sayur kangkung itu agak nggak suka sukanya yang digoreng-goreng-goreng tapi kalau sama kangkung nomor satu dia kangkung sama bayam yang aku bikin itu kemarin dia suka sambil canda-candaan sedikit ya sama si anak tuh dia tuh bener-bener eh lahap banget makannya hari ini aku juga makannya ya sambil nyuapin sambil makan sendiri gitu ya dia suka itu tadi sama kaos kakinya kaos kakinya baru ada tiga jadi dia suka banget teman-teman oh ya terima kasih buat semuanya ya yang sudah menonton video aku hari ini dan jangan lupa like komen dan subscribe ya dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya kita pamit dulu ya teman-teman assalamualaikum assalamualaikum aduh aduh selamat menikmati